Politisi PDIP, Budiman Sujat Miko mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Keputusannya menjadi hal yang mengejutkan lantaran PDIP memiliki bakal calon presiden sendiri yakni Ganjar Pranowo. Budiman Sujat Miko membeberkan alasannya tidak ikut mendukung Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar adalah calon yang baik, tetapi Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang strategik. Ia menambahkan, kepemimpinan yang strategik tersebut ada di Prabowo Subianto. Menyadari pilihannya berseberangan dengan PDI Perjuangan, Budiman Sujat Miko telah siap mendapatkan sanksi dari partai setelah ikut mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu, Prabu. Dia menjelaskan, PDI Perjuangan mempunyai aturan jika ingin memberikan sanksi kepadanya. Budiman akan bertanggung jawab dengan pilihannya itu jika dipanggil oleh partai. Budiman juga menghormati jika PDI Perjuangan memberikan sanksi kepadanya. Dia menegaskan, dukungannya kepada Prabowo Subianto merupakan bukan sikap partai. Meski dukungannya itu telah disampaikan secara terbuka, Budiman meminta agar publik tidak berandai-andai karena sampai saat ini dirinya masih menjadi anggota PDI Perjuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!